selamat menikmati Dan bagian berikutnya dari buku keren karya Morgan Housel yang berjudul The Psychology of Money Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan Oke, langsung saja kita lanjut ya Bab 4 Penumpukan membingungkan 81,5 miliar dolar dari 84,5 miliar dolar harta Warren Buffett datang sesudah ulang tahunnya yang ke-65 Akal kita tak dibangun untuk menangani absurditas seperti itu Pelajaran dari satu bidang seringkali bisa penting di bidang lain yang tak berhubungan Misalnya sejarah zaman S selama jutaan tahun dan apa pelajarannya untuk pertumbuhan uang Pengetahuan sains kita mengenai bumi lebih baru daripada yang Anda mungkin duga Pemahaman akan cara kerja dunia sering melibatkan pengeboran sampai dalam di permukaannya Sesuatu yang kita belum bisa lakukan sampai baru-baru ini Isaac Newton menghitung bergerakan bintang-bintang ratusan tahun sebelum kita mengerti beberapa hal dasar mengenai planet kita Baru pada abad ke-19 para saintis menyembakati bahwa bumi berkali-kali pernah tertutup es Terlalu banyak buktinya sehingga tak bisa disangkal Di seluruh dunia ada bekas-bekas dunia yang dulu beku Batu-batu besar berserakan secara aca, lapisan karang tergerus sampai tipis Ada bukti kuat bahwa zaman S bukan hanya terjadi satu kali, melainkan lima kali Jumlah energi yang dibutuhkan untuk membekukan planet, melelehkannya dan membekukannya lagi sangat besar Apa yang mungkin menyebabkan siklus itu? Pastilah kekuatan terbesar di planet ini Dan memang demikian, namun bukan dengan cara yang diduga siapapun Ada banyak teori mengenai mengapa zaman S terjadi Untuk menjelaskan pengaruh besar zaman S dalam geologi, teori-teorinya juga besar Tumbuhnya, pegunungan dianggap mungkin mengubah angin di bumi cukup jauh sampai mengubah iklim Yang lain, lebih suka gagasan bahwa S adalah keadaan alami Di setelah letusan gunung berapi masif yang menghangatkan dunia Namun tak satupun teori itu yang dapat menjelaskan berulangnya zaman S Pertumbuhan pegunungan atau satu letusan gunung berapi bisa menjelaskan satu zaman S Tapi tak dapat menjelaskan berulangnya zaman S sampai lima kali Pada awal tahun 1900-an, seorang saintis Serbia bernama Milutin Milankovic Mempelajari posisi bumi relatif terhadap planet-planet lain dan mengajukan teori zaman S yang kita sekarang ketahui akurat Tarikan gravitasi matahari dan bulan mempengaruhi gerak dan kemiringan bumi terhadap matahari Dalam bagian-bagian siklus itu, yang bisa berlangsung puluhan ribu tahun Tiap belahan bumi mendapat lebih banyak atau lebih sedikit radiasi matahari daripada biasanya Itu yang bikin seru Teori Milankovic awalnya berasumsi bahwa kemiringan belahan-belahan bumi Menyebabkan musim dingin yang cukup dingin untuk mengubah seluruh planet jadi es Namun, seorang ahli meteorologi Rusia bernama Vladimir Kopman Menggali karya Milankovic lebih dalam dan menemukan nuansa menarik Diangkladinya bukan musim dingin yang dingin, muainkan musim panas yang sejuk Awalnya ketika satu musim panas tak pernah cukup panas untuk melelehkan salju dari musim dingin sebelumnya Dasar es yang tersisa mempermudah salju menumpuk pada musim dingin berikutnya Yang menambah peluang salju bertahan pada musim panas berikutnya Yang menarik lebih banyak salju lagi untuk menumpuk pada musim dingin berikutnya lagi Salju yang terus menerus ada memantulkan lebih banyak cahaya matahari Sehingga memperparah peninginan yang mendatangkan lebih banyak salju dan seterusnya Dalam beberapa ratus tahun, timbunan salju musiman tumbuh menjadi lapisan salju yang menutupi satu benua Begitulah Kebalikannya juga terjadi Kemiringan orbital yang memberi lebih banyak cahaya matahari melelehkan lebih banyak salju pada musim dingin Sehingga memantulkan lebih sedikit cahaya pada tahun-tahun sesudahnya Yang menaikkan suhu, yang mencegah turunnya lebih banyak salju pada tahun berikutnya lagi dan seterusnya Itulah siklusnya Yang hebat adalah bagaimana sesuatu yang besar bisa tumbuh dari perubahan kondisi relatif kecil Awalnya lapisan tipis salju yang tersisa karena musim panas sejuk yang tak terfikirkan orang Kemudian dalam sekejap secara geologis, seluruh bumi tertutup es setebal 1 km Seperti kata ahli glasiologi Gwen Schultz yang menimbulkan lapisan es bukan banyaknya salju Melainkan salju yang bertahan, sesedikit apapun Pelajaran besar dari zaman S adalah bahwa Anda tak perlu kekuatan besar untuk menciptakan hasil besar Jika sesuatu bisa menumpuk, jika sesedikit pertumbuhan menjadi dasar pertumbuhan berikutnya Dasar kecil pada awal bisa mengarah ke hasil yang begitu luar biasa sampai tampak bertentangan dengan logika Saking bertentangannya, Anda meremehkan kemungkinannya Tak menyadari dari mana pertumbuhan berasal dan apa yang bisa dihasilkannya Begitu juga dengan uang Lebih dari 2000 buku membahas bagaimana Warren Buffett membangun kekayaannya Banyak yang bagus Namun hanya sedikit yang cukup memberi perhatian ke fakta paling sederhana Harta Buffett bukan hanya karena dia investor hebat Melainkan karena dia investor hebat sejak masih anak-anak Saya menulis ini ketika harta Warren Buffett bernilai 84,5 miliar dolar Dari jumlah itu, 84,2 miliar dolar terkumpul sesudah ulang tahunnya yang ke-50 81,5 miliar dolar datang sesudah dia memenuhi syarat social security pada pertengahan umur 60-an Warren Buffett ialah investor yang fenomenal Namun Anda melewatkan satu hal penting jika menganggap semua keberhasilannya disebabkan keahlian investasi Kunci keberhasilan Buffett yang sebenarnya adalah bahwa dia sudah jadi investor fenomenal selama 3,4 abad Andai dia mulai berinvestasi pada umur 30-an dan pensiun pada umur 60-an Mungkin hanya sedikit orang yang bakal kenal dia Lakukan percobaan fikiran berikut Buffett mulai berinvestasi serius ketika berumur 10 tahun Waktu dia berumur 30, hartanya sudah 1 juta dolar Atau 9,3 juta dolar kalau disesuaikan dengan inflasi Bagaimana jika dia orang yang lebih normal Menghabiskan masa remaja dan dewasa muda menjajah dunia Dan mencari apa yang dia suka dan pada umur 30 hartanya misalnya 25 ribu dolar Dan anggap dia masih bisa mendapat hasil investasi tahunan luar biasanya 22 persen per tahun Tapi dia berhenti berinvestasi dan pensiun pada umur 60 untuk main golf dan mengasuh cucu Kira-kira berapa hartanya hari ini? Bukan 84,5 miliar dolar 11,9 juta dolar 99,9 persen lebih kecil daripada harta Buffett sebenarnya Semua keberhasilan finansial Warren Buffett Bisa dihubungkan dengan dasar finansial yang dia bangun sejak kecil Dan panjangnya umur dia Keahliannya adalah investasi Tapi rahasianya adalah waktu Begitulah cara kerja penumpukan Pikiran dengan cara lain Buffett investor paling kaya sepanjang masa Namun dia sebenarnya bukan yang paling hebat Minimal bukan kalau diukur dengan hasil rata-rata tahunan Jim Simons, kepala dana lindung nilai Renaissance Technologies Menumbuhkan uang 66 persen per tahun sejak tahun 1988 Tak ada yang mendekati rekornya Kita sudah lihat, Buffett menumbuhkan uangnya kira-kira 22 persen per tahun Seperti ga Simons Harta Simons ketika saya menulis ini adalah 21 miliar dolar Saya tahu, ini kedengaran konyol mengingat angka-angka yang kita hadapi Tapi dia 75 persen lebih tidak kaya daripada Buffett Mengapa beda jauh jika Simons investor yang lebih hebat? Karena Simons tak menemukan irama investasinya sampai berumur 50 tahun Jumlah tahun yang dia punya untuk menumpu kekayaan lebih sedikit daripada Buffett Jika James Simon mendapat hasil tahunan 66 persen selama 70 tahun seperti Buffett Maka hartanya, mohon tahan nafas 63.900.781.780.748.160.000 Wow, itu angka-angka konyol dan tak praktis Namun intinya adalah bahwa apa yang tampak sebagai perubahan kecil di asumsi pertumbuhan Bisa mengarah ke angka konyol dan tak praktis Jadi ketika kita mempelajari bagaimana sesuatu bisa menjadi sehebat adanya Mengapa zaman S terjadi? Mengapa Warren Buffett kaya? Kita sering mengambilkan pendorong utama Keberhasilan Saya sudah dengar banyak orang berkata bahwa pertama kali mereka melihat tabel bunga berbunga Compound interest atau salah satu cerita mengenai betapa lebih banyak uang yang akan dimiliki untuk masa pensiun Jika Anda mulai menabung pada umur 20an, bukan 30an, hidup mereka berubah Namun barangkali tidak Mungkin mereka kaget karena hasilnya tak berkesan benar secara intuitif Pemikiran linear jauh lebih intuitif daripada pemikiran eksponensial Jika saya minta Anda menghitung 8 ditambah 8, 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 ditambah 8 dalam kemala Anda Anda bisa melakukannya dalam beberapa detik Hasilnya 72 Jika saya minta Anda menghitung 8 dikali 8, dikali 8, dikali 8, dikali 8, dikali 8, dikali 8, kemala Anda akan pecah Hasilnya adalah 134.217.728 IBM membuat hard drive 3,5 MB pada tahun 1950-an Pada tahun 1960-an, kapasitasnya beberapa lusin MB Pada tahun 1970-an, drive Winchester IBM berkapasitas 70 MB Kemudian, drive menjadi makin kecil selagi kapasitas simpan membesar PC biasa pada awal 1990-an, berkapasitas 200-500 MB Kemudian, duar, terjadi ledakan Tahun 1999, iMac Apple dilengkapi hard drive 6 GB Tahun 2003, 120 GB di Power Mac Tahun 2006, 250 GB di iMac baru Tahun 2011, hard drive pertama dengan kapasitas 1 TB Tahun 2017, hard drive 60 TB Dan pada tahun 2019, hard drive 100 TB Satukan semuanya Dari 1950-1990, kita mendapat 296 MB Jika Anda seorang yang optimis dengan teknologi pada tahun 1950-an Anda boleh jadi memprediksi bahwa penyimpanan praktis bakal menjadi 1000 kali lebih besar Barangkali 10.000 kali lebih besar jika Anda sangat optimis Sedikit yang bakal mengatakan 30 juta kali lebih besar dalam masa hidup saya Namun itulah yang terjadi Hakikat penumpukan yang kontra intuitif bahkan membuat yang terpintar diantara kita mengabaikan kedahsyatannya Pada tahun 2004, Bill Gates mengkritik Gmail yang baru hadir Bertanya mengapa orang bakal perlu penyimpanan 1 GB Penulis Stephen Nevy menulis Meski paham teknologi terbaru, mentalitas Gates terikat di paradigma penyimpanan lama Sebagai komoditas yang mesti dihemat Kita tak pernah terbiasa dengan betapa cepat hal-hal bisa tumbuh Bahayanya disini adalah bahwa ketika penumpukan tak intuitif Kita sering mengabaikan potensinya dan memusatkan perhatian untuk menyelesaikan masalah melalui cara lain Bukan karena kita berpikir berlebihan Melainkan karena kita jarang berhenti sejenak untuk mempertimbangkan potensi penumpukan Tak satupun dari 2000 buku yang membedah keberhasilan Buffett Berjudul Bapak ini telah berinvestasi secara konsisten selama 3 per 4 abad Namun, kita tahu bahwa itu kunci sebagian besar keberhasilannya Memang sukar memikirkan matematikanya karena tidak intuitif Ada buku-buku mengenai siklus ekonomi, strategi trading, dan pilihan sektor Namun, buku paling nasyat dan penting seharusnya dijuduli diam dan tunggu Isinya hanya satu halaman dengan grafik pertumbuhan ekonomi jangka panjang Pelajaran praktisnya adalah bahwa penumpukan yang kontraintuitif Boleh jadi bertanggung jawab atas mayoritas trading Mengecewakan strategi buruk dan upaya investasi sukses Jangan salahkan orang kalau mengerahkan segeram upaya dalam belajar dan berbuat Mencoba meraih hasil investasi terbesar Secara intuitif, itu tampak seperti cara terbaik mendapatkannya Namun, investasi bagus belum tentu perihal meraih hasil terbesar Karena hasil terbesar cenderung terjadi sekali-kali dan tak bisa diulang Yang lebih penting adalah mendapatkan hasil lumayan yang bisa diandalkan dan diulang selama-lamanya Barulah penumpukan bisa menggila Kebalikannya, meraih hasil besar yang tak bisa dipegang Mengarah ke beberapa cerita tragis Kita akan butuh bab berikutnya untuk menyampaikan ceritanya Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes Sampai pada akhir bab ini Sampai ketemu pada Udiabu kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya